Pemirsa akses jalan utama yang menghubungkan dua kecamatan Bobor dan Parsoburan Kabupaten Toba hampir terputus dan sepanjang jalan provinsi tersebut rusak parah. Akses jalan provinsi yang menghubungkan dua kecamatan ini telah dibangun puluhan tahun yang lalu namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Beginilah situasi dan kondisi jalan provinsi yang menghubungkan dua kecamatan hampir terputus dan sepanjang jalan rusak parah yang membuat para warga mengalami kesulitan melalui jalan tersebut. Saat ini warga sangat kesulitan melalui jalan tersebut yang membuat warga kewalahan dalam mengangkut hasil pertanian mereka dan juga anak-anak mereka sering mengalami kecelakaan ketika hendak pergi ke sekolah. Warga sangat khawatir ketika di musim hujan sepanjang jalan sangat licin dan berlumpur yang membuat sering terjadi kecelakaan. Kerusakan jalan sepanjang lima kilometer ini sudah lebih dari satu tahun namun hingga saat ini belum ada perhatian pemerintah untuk memperbaikinya. Ketua Forpemas Habernas Parasman Pasaribu mengatakan saat ini warga masyarakat sangat khawatir dengan situasi kerusakan jalan provinsi yang ada di seputaran Habernas. Pihaknya bersama warga telah pernah melaporkan hal ini kepada instansi terkait dengan mengumpulkan data foto sepanjang jalan yang rusak. Namun hingga saat ini belum ada perhatian. Sudah beraudiensi dengan Bapak Gubernur dan diteruskan kepada Kepala Dinas PUPR yang mengatakan memang bahwa jalan kita ini belum ada angkaran. Demikian juga kami sudah ke Ketua DPRD Sumatera Utara, Bapak Baska Meginting, alasannya sama. Alasan yang sama ini sudah berulang-ulang ke BNR. 62 tahun sejak saya lahir, 60 tahun jalan ini tidak pernah beres. Wilayah Habernas ini merupakan salah satu lumbung pertanian di Kabupaten Toba yang perlu diperhatikan pemerintah agar hasil pertanian tersebut dapat dijual ataupun diangkut para petani dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Terima kasih telah menonton!